Sudah jelas siapa yang bisa menang pertarungan antara lebah dan tawon raksasa. Itu seperti pertarungan antara anak kucing dan harimau bergigi pedang. Dan kawanan lebah melawan kawanan tawon seperti ratusan anak kucing melawan ratusan singa. Sepertinya tawon akan menang karena satu tawon bisa menghancurkan lebih dari seribu lebah dalam waktu kurang dari satu setengah jam. Tapi jika pertarungan ini benar-benar terjadi, ini akan lebih rumit, dramatis dan tak terduga dari yang bisa kamu bayangkan. Sekelompok lebah bekerja seharian. Mereka menyerbuki tumbuhan dan buah-buahan, lalu mengambil nektar dari bunga. Mereka bekerja keras dan pulang ke sarang di penghujung hari. Mereka tidak menyadari ada penyamar di antara mereka, tawon raksasa. Ukurannya lebih besar daripada satu lebah, tapi warnanya sama-sama kuning hitam. Tidak ada yang memperhatikannya. Penyamar itu masuk ke rumah lebah tanpa undangan dan membuat suara berderak. Seperti itulah bunyi rahangnya. Lapar dan marah, ia mulai melahap. Dalam beberapa detik, tawon itu mengacaukan sarang. Tawon itu memiliki sengat berbisa, tapi ia bisa tak memakainya di sini. Untuk lebah, monster itu menggunakan rahang tajamnya. Penghuni sarang itu menyerang tawon, tapi tawon tidak merasakan apa-apa. Situasi makin parah karena lebah tidak bisa hidup setelah menggunakan sengatnya. Mereka mengorbankan nyawa mereka untuk melindungi rumah mereka, untuk melindungi sang ratu. Sayangnya, usaha mereka sia-sia. Setelah memuaskan dahaga, tawon itu terbang untuk mencari mangsa baru. Hanya satu lebah yang berhasil bertahan. Ia kabur dari sarang untuk memperingatkan lebah lain. Lebah itu pergi ke setiap sarang di lembah itu untuk melaporkan tentang musuh kuat tadi. Semua lebah mulai bersiap menyerang. Mereka mengumpulkan pasukan. Sayangnya, ini tidak cukup. Tawon raksasa itu mengunjungi sarang baru, tapi kali ini lebah sudah siap. Mereka menyerang musuh dari semua sisi. Untuk sesaat, sepertinya sengatan lebah berhasil. Tawon itu melemah. Aktifitasnya turun. Harapan kemenangan menginspirasi lebah dengan percaya diri, tapi hanya untuk waktu singkat. Pada saat ini, sepuluh tawon lain terbang ke sarang. Tawon pertama menandai sarang dengan feromon unik sebelum pertarungan. Aroma ini menarik teman-temannya, dan sekarang lebah itu tak punya kesempatan. Di alam liar, tawon meninggalkan jejak agar tawon lain bisa menemukan lokasi yang sudah ditandai. Dalam beberapa menit, 11 tawon menghancurkan sarang 25 ribu lebah. Belakangan ini, lapangan yang cerah ini berbunga berkat lebah. Sekarang, ini berubah menjadi lembah gresang. Tawon raksasa tidak mau menghabiskan waktu mencari sarang. Jadi, mereka berpencar dan terbang ke sisi lain lembah. Mereka menandai sarang lebah dengan feromon dan memulai pembersihan berskala besar. Rasa lapar dan haus mereka untuk merusak tidak pernah terpuaskan. Ya, sekarang lebah tahu musuh mereka dan menyadari begitu seekor tawon muncul, tapi itu tidak membantu. Dalam tiap pertarungan, mereka menggunakan banyak strategi untuk melawannya. Lebah pernah mencoba menyerang sarang tawon, tapi itu sia-sia. Tidak ada yang menyerbuki bunga lagi, tidak ada yang membuat madu. Lebah hidup dalam ketakutan dan takut keluar sarang. Pada masa kelam ini, saat tak ada harapan yang tersisa, sedikit kesempatan untuk menang muncul. Satu spesies lebah Jepang belajar melawan musuh ini. Kabar itu tersebar ke seluruh sarang. Strategi itu sepertinya berhasil. Mereka berhasil melawan beberapa tawon raksasa. Rasa takut itu hilang dan lebah siap untuk melawan lagi. Di dunia nyata, lebah-lebah ini belajar melawan tawon raksasa. Tapi spesies lain tidak bisa melakukannya. Jadi, lebah menunggu musuhnya. Mereka tahu harus bagaimana. Akhirnya, seekor tawon raksasa muncul. Ratusan lebah menyerangnya dan mengerumuninya dengan tubuh mereka dari semua sisi. Mereka benar-benar menutupi tawon dan mulai bergetar. Getaran serentak dari semua lebah membuat panas musuh. Suhunya semakin tinggi. Tawon itu tidak bisa keluar. Lebah tampaknya membakar tawon dengan energi tubuh mereka. Beberapa menit kemudian, tawon raksasa itu berhasil dilumpuhkan. Lebah melemparnya dari sarang. Sekarang, mereka percaya diri dengan kemenangan mereka. Satu tawon lagi tiba. Lebah yang lelah menyerangnya dan mulai bergetar lagi. Monster berikutnya datang. Dan satu lagi. Sepuluh, dua puluh, seratus tawon tiba. Lebah tidak memiliki banyak sumber daya dan energi. Peluang untuk menang menjadi nol lagi. Untuk menang selamanya, lebah harus bersatu. Semua sarang. Ratusan juta lebah. Padang rumput gersang yang besar adalah lokasi untuk pertempuran akhir. Semua lebah di lembah berkerumun di sini. Mereka siap untuk pertarungan terakhir. Keheningan terjadi. Lalu, udara mulai bergetar. Kamu bisa mendengar dengungan tawon dari kejauhan. Populasi mereka bertambah ratusan kali karena tidak ada hewan yang bisa melawan mereka. Kekalahan lebah tak terhindarkan. Tapi, tidak akan ada yang menyerah. Dua kerumunan bertabrakan dengan satu sama lain. Ini bukan pertempuran. Ini kehancuran. Ratusan ribu lebah, tapi tak ada tawon yang jatuh ke tanah dalam beberapa menit. Semua spesies serangga menghilang dari bumi. Tapi apa itu? Ladang itu dipenuhi kabut aneh. Lebah dan tawon tidak bisa melihat satu sama lain. Lalu, melalui kabut putih, mereka muncul. Siluet makhluk raksasa. Mereka datang ke tengah-tengah pertarungan. Ribuan tawon menyerang mereka, tapi sia-sia. Lebah langsung berjatuhan dan pingsan. Tawon juga pingsan. Beberapa mencoba kabur, tapi kabut itu tidak membiarkan mereka. Semua serangga tertidur. Seseorang menggunakan gas untuk menghentikan pertarungan ini. Dan seseorang ini adalah sekutu utama lebah. Manusia telah masuk ke permainan ini. Dengan pakaian pelindung yang tebal, orang-orang mengambil tawon yang ditidurkan dari tanah. Mereka memasukkan tawon ke satu keranjang dan lebah ke keranjang lain. Kumpulan serangga itu bertahan beberapa jam. Lalu, lebah itu bangun di sarang tanpa luka. Tawon bangun di wadah khusus. Mereka terjebak dan sekarang mereka tidak bisa melukai siapapun. Orang-orang merusak sarang tawon di seluruh dunia. Mereka tidak akan mengizinkan tawon berkembang biap. Lebah bertanggung jawab atas siklus hidup alam. Mereka membantu banyak tumbuhan untuk bereproduksi berkat penyerbukan. Lebah memberi beri dan buah yang kita makan. Mereka merawat bunga yang dimakan sapi dan hewan ternak lain. Berkat lebah, kapas tumbuh subur. Jika tawon menghancurkannya, akan ada kekurangan pakaian yang dibuat dari bahan ini. Kaos, jeans, jaket, semua ini akan lebih mahal, lalu hilang dari pasar. Banyak produk akan kehilangan rasa kaya dan zat bermanfaat. Hewan dan manusia tidak akan mendapat cukup vitamin. Sapi tidak akan menghasilkan susu. Tidak akan ada keju, krim asam, mentega, dan makanan lain. Kamu tidak akan bisa memesan burger lezat di restoran. Terong, cabai, kiwi, blueberry, cranberry, dan masih banyak lagi akan hilang dari pasaran. Seluruh spesies hewan dan tumbuhan akan punah. Ini akan memicu krisis lain. Tak hanya di bidang pertanian, tapi juga ekonomi global. Sementara itu, jumlah tawon akan bertambah. Hampir tidak ada hewan di dunia ini yang bisa mengendalikan tawon. Jika manusia tidak melakukan sesuatu, semua orang harus memakai pakaian pelindung tebal untuk keluar rumah. Tawon akan masuk ke rumah dan mobil, menyerang manusia dan hewan peliharaan. Satu tawon raksasa bisa menyebabkan banyak masalah. Sengatannya adalah salah satu sengatan yang paling berbahaya dan menyakitkan di antara semua serangga. Ini seperti jarum panas. Saat menusuk lawan, tawon memasukkan racun ke dalam kulitnya. Racun ini membuat dinding pembuluh darah melebar. Daerah di sekitar gigitan menjadi merah. Ini bisa bertahan selama beberapa jam atau bahkan berhari-hari. Tawon adalah makhluk agresif. Tawon bisa menyengat beberapa kali. Bayangkan apa yang bisa dilakukan sekelompok serangga ini. Untuk kabur, kamu harus sembunyi di semak-semak dengan dedaunan rimbun atau melompat ke air. Setelah tawon itu pergi, langsung hubungi rumah sakit. Tawon bisa memperburuk hidup manusia. Tawon harus dilawan. Sayangnya, lebah tidak bisa melakukan ini. Mereka benar-benar tak berdaya. Manusia sadar dengan bahaya ini dan melakukan segalanya untuk mengendalikan populasi tawon. Itu sebabnya tawon raksasa tidak akan bisa menang dalam pertarungan ini. Sekarang, semua lebah kembali ke cara hidupnya yang biasa. Penyerbukan, ekstraksi nektar, produksi madu dalam sarang. Lembah itu berkembang lagi. Lebah bisa tidur dengan tenang. Manusia memonitor situasi dan mengawasi tawon raksasa. Jika satu musuh muncul, artinya ada sarangnya di suatu tempat. Petugas khusus melacak sarangga itu dan menemukan sarangnya di bawah pohon tua dan di dalam lubang.